Indihome dan Telkomsel sempat menjadi trending topik di Twitter pada minggu, 16 September 2021 lantaran adanya gangguan teknis, sehingga menyebabkan tidak adanya jaringan sinyal internet dan Wi-Fi. Pihak Telkom Group mengonfirmasi bahwa ada permasalahan pada kabel laut yang memicu gangguan internet bahkan hingga Senin, 20 September 2021. Gangguan yang berdampak pada layanan Fixed Broadband Indihome dan Mobile Broadband T.comsel ini terjadi pada sistem komunikasi kabel laut di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, dan ruas Batam Pontianak yang berasal dari sekitar 1,5 km lepas pantai Batam pada kedalaman 20 m bawah permukaan laut. Gangguan ini pun membuat banyak pengguna mengeluh dan merasa terganggu, karena tidak dapat melakukan aktivitas yang dilakukan secara daring. Misalnya kegiatan rapat, ujian tengah semester, hingga seleksi kompetensi dasar atau SKD-CPNS. Bahkan, SKD-CPNS yang berlangsung pada 20 hingga 21 September 2021 di 42 titik lokasi harus dijadwalkan ulang oleh Badan Kepegawaian Negara. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, mengatakan, Telkom Group sebagai pelaku usaha seharusnya memberikan informasi ke publik dan memberikan kompensasi kepada para penggunanya sesuai Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen punya hak atas penyamanan, keamanan, dan keselamatan. Tulus juga mengatakan, pengguna dapat menuntut ganti rugi berupa kompensasi yang harusnya diberikan Telkom Group kepada pengguna, seperti membebaskan biaya abonemen dan biaya pemakaian atau memberikan pengurangan harga terhadap tagihan yang biasa dikeluarkan pengguna setiap bulannya. Nah, yang kita minta selain bidang kompensasi ini juga Telkom harus mengevaluasi hukum keamanan dan kehandalan dari infrastruktur yang dimiliki sehingga tidak tampang berganggu baik oleh alan seperti jempat ini misalnya, itu sering sekali, ataupun oleh ikan hiliu dan lain, atau kapal yang lewat. Nah, itu yang saya kira gangguan-gangguan itu pada patah tertentu tidak bisa dihindari, tapi yang terpenting adalah setelah gangguan itu terjadi, bagaimana recovery terhadap kompensasi pada konsumen dan juga memitigasi agar kemudian hari tidak terjadi lagi. Terima kasih telah menonton!